apakah sabun dapat membunuh virus saat pandemi seperti ini kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun lantas apakah kalian tahu seberapa efektifnya sabun membunuh virus dan kuman serta jenis sabun apakah yang dapat kita gunakan lalu apa saja kandungan yang ada di dalam sabun sehingga dapat menghilangkan virus dan kuman yang ada di dalam tubuh kita Mari kita simak penjelasannya dalam video singkat ini sebelum itu silakan subscribe channel ini agar kalian bisa update tentang video-video selanjutnya ada beberapa jenis sabun yang kita ketahui di pasaran seperti sabun cair sabun batangan dan sabun yang sekarang sudah langka ya sabun colek material di dalam semua jenis sabun pada intinya sama hanya terdapat beberapa material yang berbeda untuk menentukan jenis sabun yang dibuat di dalam sabun terdapat senyawa alkali atau yang dikenal dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang dicampur dengan lemak dabati atau lemak hewani serta berisi pewangi untuk memberikan efek harum terdapat juga senyawa surfaktan yang membuat sabun dapat berbusa senyawa inilah yang dapat membasmi virus di dalam tubuh kita lalu makhluk apakah virus itu sehingga takut dengan sabun sama seperti makhluk hidup lainnya sebenarnya dalam tubuh virus itu terdiri dari DNA dan RNA material genetik tersebut dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsit dan terdapat lemak yang dinamakan lipid material lemak atau lipid inilah yang menjadi target utama dari si sabun untuk mematikan virus tersebut lalu bagaimana cara kerjanya sabun dapat menghilangkan virus dan bakteri di tubuh manusia di dalam struktur virus terdapat lemak atau lipid lemak yang kita kenal pada umumnya yang berbahan dasar minyak kita ketahui bahwa minyak tidak akan hilang jika terkena air maka harus ada material lain untuk menghilangkannya material tersebut bernama surfaktan ketika surfaktan dari material sabun bertemu dengan lipid yang berbahan dasar lemak maka lipid tadi akan rusak dan struktur genetik dari si virus akan hancur namun untuk mengaktifkan surfaktan tersebut kita membutuhkan air dan air itu juga melunturkan virus dari tubuh manusia tetapi surfaktan tidak bekerja dengan singkat untuk menghancurkan struktur genetik si virus dengan sempurna maka cuci tanganlah seminimal mungkin 20 detik dan gosokkan ke sela-sela jari dan kuku kalian kemudian bilas dengan air jadi pada intinya sabun dapat menghilangkan virus dari tubuh manusia dan hampir semua jenis sabun dapat melakukannya maka rajin-rajinlah mencuci tangan untuk menjaga kebersihan agar kita terhindar dari virus dan bakteri jahat lainnya terima kasih silahkan subscribe untuk perlangganan video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati